Sementara itu, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika memasang sensor ketinggian air di Pulau Sebesi, Lampung Selatan yang berbatasan dengan Selat Sunda. Nah, alat ini adalah pendeteksi jika ada gelombang tinggi atau tsunami senyap sebagai dampak erupsi gunung anak Rakatau. Tim BMKG berangkat dari Pelabuhan Indakiat, Cilegon menaiki KRI Torani menuju Pulau Sebesi Selasa Pagi. Tim BMKG memasang sensor water level dan sensor curah hujan. Alat ini dipasang di sebesi atau pulau terdekat dari anak gunung Rakatau. Pemasangan sensor adalah pelengkap dari pendeteksi tsunami di Selat Sunda. Dengan sensor ini, potensi tsunami senyap yang mungkin terjadi akibat longsoran gunung anak Rakatau akan terdeteksi. Terjadi akibat longsoran gunung anak Rakatau akan terdeteksi. Alat ini akan memantau ketinggian muka air menggunakan sensor yang sudah terpasang. Sehingga jika ada kenaikan atau air pasang dan air laut mengalami surut drastis, akan terdeteksi dan dapat segera mengeluarkan peringatan apakah berpotensi tsunami atau tidak. BMKG bersama KRI Torani juga memantau kondisi gunung anak Rakatau. Selama status siaga, KRI Torani terus berpatroli di sekitar Selat Sunda. Meski gunung anak Rakatau mengeluarkan abu vulkanis, namun intensitasnya menurun. Meski demikian, Badan Geologi PVMBG masih menetapkan status siaga tiga pada gunung anak Rakatau. Kita kebetulan membantu pelaksanakan evakuasi sama patroli pengamanan terhadap pelayaran-pelayaran di sekitar untuk menjauh dari radius aman. Seperti tadi itu ada beberapa kapal yang kita ingatkan agar menjauh ke utara atau sekalian menuju ke barat. Pulau Sebesi dihuni 2.814 jiwa penduduk. 1.600 jiwa sudah dievakuasi ke Kalianda dan Raja Basa, Lampung. Namun masih ada penduduk yang memilih bertahan di pulau. Penduduk memilih bertahan karena ingin menjaga harta bendanya, serta ada yang mengikuti sesepu warga Pulau Sebesi. Selama masa tanggap darurat, distribusi bantuan terus berjalan ke pulau yang berjarak 17 km dari gunung anak Rakatau ini. Rizky Renardi, Pulau Sebesi, Lampung.